eh ini pada saya kalau ini kuburannya siapa yang yang ini yang di dalam eh yang ceritanya orang tua itu Buek Sandro gelarnya Buek Sandro inilah asalnya dari Mandar bagaimana ada mungkin cerita cerita singkatnya kita bisa ceritakan tentang Buek Sandro ini ini ada jadi semua kuburan itu ada cerita teriolog kalau dulu ini katanya orang Mandar orang-orang ini amaran dia dari Mandar tujuh bersaudara di Mandar keturunan eh konong kabarnya entahlah benar atau salah yang jelas ini adalah cerita rakyat di sikap Paiya bahwa kuburan ini diberi nama Buek Sandro gelar bukan nama gelar diberi gelar Buek Sandro karena dulu katanya ada anaknya Sombaya di gua inilah yang yang sembuhkan Oh ya ya inilah yang sembuhkan menurut cerita rakyat di sikap Paiya kemudian asal-asal-asal ini dia dari turunan eh Raja Mandar tujuh bersaudara konong katanya eh dia ini eh akan dilantik dan jadi Raja di Mandar cuma ada merasa iri dari saudaranya sehingga dibawa ke salah satu pulau di tengah laut yang tidak berpenghuni kemudian ditinggalkan ringkas ceritanya ditinggalkan oleh 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 para saudaranya dari ditinggalkannya itu maka Buek Sandro ini lebih duluan lagi sampai daripada para saudaranya setelah dia bangun dari tidurnya di sebu pulau lebih duluan lagi sampai daripada saudaranya yang kenal saudaranya ke orang tuanya maka bertanya ke orang tuanya yang mana kita pilih telur enam dengan telur satu orang tuanya menjawab bahwa kalau saya disuruh memilih saya lebih memilih enam daripada yang satu jadi jawabannya jagalah anak tayang enam biarlah saya pergi merantau disinilah terdampar di sikap Paiya Oh itu asal-asal sehingga ada di di sikap Paiya ini ya yang diberi nama eh gelar gelar santro itu cerita ringkasnya Oke terima kasih nih Pak Desai Oke jadi siang hari ini di sini akan digelar acara ritual adat itu ritual adat yang mau digelar ini hari apa namanya nih Pak Desai ritual adat yang mau digelar ini hari yaitu eh asulu apakaran mula Oh pakaran mula asulu apakaran mula sebenarnya pada zaman eh Nini Nini orang sikap Paiya namun sekarang tidak seter perinci seperti itu hanya datang ke kuburan kemudian artinya dia ringkas sekarang bahwa ulang tahun padahal itu eh dulunya adalah apakaran mula istilahnya apa makanan itu apakaran mula itu eh dulu 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 apakaran mula asulu jadi dia itu adalah ketika dia dinobatkan jadi penati di satu kampung disini di sikap Paiya maka dia dulu yang keluar apri tanai asulu arena asurut istilah Makasarana asulu apakaran mular tanahnya enam pemikiran ikut warga yang lain jadi ini adalah simbol ya istilah istilah kabupaten akan asulu pijan nama rusuk nampak mula kalau di kampung asulu pijan nama rusuk nampak mula Oh iya iya kalau di kampung asulu pijan nanti yang nampak mesti asul tur tapi eh itu jana Mars dengan pijan nanti memang ada anunya dulu ada eh kalau di cerita rakyat disini cerita kampung bahwa setiap tanggal 17 bulan 11 anjum ini istilahkan asulu jana maru langsung jana maru langsung asulu tommy pijan nanti ya di sini eh ini akini tommy waktu pijan nanti siapa ini cocok untuk apakaran mula asulu oke 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 jadi kita sementara menunggu eh masyarakat yang akan berkunjung untuk menggelar acara eh apakaran mula di di sini ya 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 ya